Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini, Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Leon Dotsky kerasan di Barcelona mau bertahan lebih lama Leon Dotsky bergabung ke Barcelona pada musim panas 2022. Tidak butuh waktu lama buat Leon Dotsky untuk nyetel di Barcelona. Dia sejauh ini sudah tampil 31 kali di semua kompetisi dan menorehkan 25 gol dan 6 esis. Leon Dotsky mengaku senang tampil membela Barcelona. Dia ingin memberi performa terbaiknya untuk Los Coles dalam jangka lama. Romelu Lukaku menuju bentuk terbaik Sejak pulih dari cedera, Romelu Lukaku belum juga bermain penuh. Pelatih intermilan Simone Inzaghi mengatakan Lukaku berangsur-angsur menuju bentuk terbaiknya. Inzaghi tidak ragu Lukaku sudah di jalur yang tepat dalam mendapatkan kembali performa terbaiknya. Kami tahu nilain dia sebagai seorang pemain. Dia menuju penampilan terbaiknya setelah sebuah periode yang sulit, kata Inzaghi dikutip MC Internews. Donnarumma di olok-olok usai PSG kandas tetapi senang Milan lelos. Gianluigi Donnarumma di Cemo'o, Jose Paris Saint-Germain disingkirkan Bayern Munich. Hasil kontras tersebut membuat Donnarumma menjadi sasaran empuk olok-olok Milanisti. Pada musim panas 2021, keeper Italia itu memilih meninggalkan San Siro demi bergabung PSG karena menganggap Milan kurang berambisi. Namun tidak bisa dipungkiri, Milan justru lebih sukses tanpa Donnarumma dengan merengkuh Scudetto 2021-2022 dan melaju ke delapan besar Liga Champion untuk kali pertama sejak 2012. Ten Hag puas dengan reaksi MU usai dipermalukan Liverpool. Manchester United menghantam Real Betis 4-1 di Liga Eropa. Manager MU Rekten Hag merasa puas dengan reaksi positif timnya usai dipercundangi Liverpool 0-7. Selalu bagus melihat bagaimana tim reaksi setelah sebuah kemunduran. Ini bukan pertama kalinya di musim ini kami memulai kembali dan bangkit. Tim ini punya karakter, jadi komplimen besar untuk tim. Cetus Ten Hag usai kemenangan telak MU atas Real Betis. Ferdinand sarankan Bape ke MU biar naik level. Klien Bape kembali harus memedam hasratnya memenangi Liga Champion setelah Paris Saint-Germain tersingkir. Ia disarankan pindah ke Liga Inggris saja. Mountain back Manchester United triok Ferdinand sang si Bape bisa memenangi Liga Champion di PSG. Sebab kultur persaingan di Perancis dinilainya kurang kompetitif. Ferdinand membujuk Bape ke Manchester United dan berkompetisi di Liga Inggris. Al-Nasir Keop, Cristiano Ronaldo emosi hingga tendang botol. Cristiano Ronaldo amat kecewa atas kekalahan Al-Nasir dari Al-Itihad. Kehadiran bomber 38 tahun itu rupanya belum cukup membuat Al-Nasir tampil tajam di jedah. Pemilik 5 Ballon d'Or itu terekam kamera meluapkan emosi dengan mendang botol saat hendak memasuki lorong stadion. Sikap emosional Ronaldo disikapi negatif para penonton di King Abdullah Sport City. Mereka membalas dengan menggemakan nama Lionel Messi, rival bubuyutan CR7. Boss AC Freyberg berkeserima dengan penampilan Angel Di Maria. Pelati Freyberg, Cristian Strick, mengaku bahwa pemain Juventus dan Angel Di Maria sangat fantastis untuk disaksikan, bahkan sebagai lawan. Tetapi ia mengaku optimis terhadap peluang timnya di Liga Eropa masih terbuka lebar. Kami mencoba segalanya untuk menghentikannya hari ini, namun ia memiliki begitu banyak kecerdasan, kualitas, dan pengalaman dalam sepak bola. Ujar pelatih berusia 57 tahun. Vika Yotomori menikmati buah manis di AC Milan dan sejenak melupakan Inggris. Vika Yotomori dapat sejenak melupakan kekecewaannya tidak tampil bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2022 dengan hasil manis bersama AC Milan. Vika Yotomori berhasil mengantarkan AC Milan menuju perempat final Liga Champion 2022-2023. Bekas pemain Chelsea itu bahkan didapuk sebagai man of the match laga Tottenham versus AC Milan. Situasi berbalik saat ini, pelatih timnas Inggris Garrett Southgate dikabarkan akan memasukkan nama Vika Yotomori ke dalam squad di kualifikasi Euro 2024. AC Milan Enggan Jemawa di Liga Champion AC Milan melaju ke perempat final Liga Champion. Rossoneri sadar diri kualitas mereka masih dibawa tim-tim lainnya. Direktur Teknik Milan Polo Maldini menilai Olivier Giruches masih jauh untuk dapat mengakhiri puasa gelar Liga Champion. Tujuan kami musim ini adalah finis di empat besar dan melewati babak penyisian grup Liga Champion. Tidak masalah siapa yang kami dapatkan pada tahap ini. Kami tidak merasa kami berada di level yang sama dengan Bermuni, Manchester City, atau Real Madrid. Ujar Maldini Indisipliner Juventus Coret Paul Pogba Tidak ada nama Paul Pogba dalam squad Juventus pada laga melawan Freyberg di Liga Eropa. Pogba baru comeback ketika Juventus berjumpa Torino pada pekan ke-24 Serie A 1 Maret lalu. Harusnya, Pogba minimal berada di bangku cadangan saat Juventus berjumpa Freyberg. Namun Pogba dicoret dari daftar pemain karena alasan disiplin. Sky Sport Italia melaporkan Pogba telat pada pertemuan tim jelang laga dan harus menerima hukuman. Danilo Kataldi siap teken kontrak baru berdurasi panjang di Lazio. Gelada asal Italia, Danilo Kataldi dikabarkan siap menekan kontrak jangka panjang dengan Lazio. Ia tidak meragukan masa depannya di ibu kota Italia. Sapomain menjadi salah satu pemain penting dalam tim besutan Morgio Sarri. Seperti dilansir, Correire dello Sport mengungkapkan dengan detail bagaimana sang gelandang sedang bersiap untuk menekan kontrak baru dengan Bianco Celesti yang akan berlangsung hingga 2028. Kontrak terkininya akan habis pada 2024 dan ia tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan klub dalam waktu dekat. Lionel Messi bisa raih 15 Ballon d'Or andai punya etos kerja kaya Cristiano Ronaldo. Persaingan antara Lionel Messi dan Ronaldo terus memecah belah penggemar dan pakar. Lionel Messi akan memenangkan 15 penghargaan Ballon d'Or jika dia memiliki etos kerja yang sama dengan Cristiano Ronaldo menurut Patrice Efra. Saya merasa Messi, Tuhan memberi dia dengan bakat namun Cristiano harus bekerja keras untuk itu. Jika Messi memiliki etos kerja yang sama dengan Ronaldo, dia mungkin akan mendapatkan 15 Ballon d'Or hari ini. Saya jatuh cinta dengan orang-orang yang bekerja keras. Jadi itu sebabnya saya memilih Ronaldo daripada Messi. Ujarnya Gagal di Liga Champion Gianluigi Donnarumma tak mau iri sama mantan Gianluigi Donnarumma memberikan komentar terkait kegagalan Les Parisians di Liga Champion musim ini. Donnarumma juga menolak untuk merasa iri dengan samantan AC Milan yang lolos ke babak perempat final. Meskipun merasa frustasi dengan kekalahan dari Bayern, ia juga mendoakan yang terbaik bagi AC Milan dalam perjalanan mereka di Liga Champion. Saya tidak menyesal atau meragukan pilihan saya untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain. Tidak pernah ragu, ikut bagian untuk Milan? Ya, tapi saya sangat bangga berada di PSG. Ujar Donnarumma Magistelik dijanjikan satu truk coklat oleh Gian Somer Magistelik menyelamatkan Gian Somer untuk mencegah PSG unggul pada menit ke-49 setelah kesalahan dari penjaga gawang, membuat VT-nya memiliki peluang besar. Somer mencoba mengirim bola keluar dan seakan bakal memberikan gol tandang, sebelum The League melakukan clearance pada saat-saat terakhir ketika bola mengerah ke gawang. Somer kemudian bercanda bahwa dia akan mengirimkan hadiah coklat kepada sang bag atas usahanya. Saya akan memberikan sebuah truk berisi coklat Swiss di depan pintunya, kata Somer kepada Dazen. Cedra Paha, Julian Brand akan absen pada dua pertandingan. Borussia Dortmund harus puas bermain tanpa Julian Brand selama beberapa pekan ke depan. Gelandang yang sedang dalam performa terbaiknya itu mengalami sobek otot tipahannya pada menit ke-5 pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champion melawan Chelsea. Akibatnya, ia akan melewatkan pertandingan Bundesliga melawan Salke 04 dan FC Kong. Cederanya Julian Brand adalah pukulan besar bagi Dortmund. Pemain berusia 26 tahun itu telah menjadi salah satu pemain terbaik tim. Tottenham tidak buru-buru pecat Antonio Conte, tapi... Tottenham kabarnya berencana untuk mempertahankan Antonio Conte setelah kegagalannya membawa timnya lelos ke perempat final Liga Champion. Levy tidak ingin membuat keputusan apapun yang kemungkinan merugikan peluang timnya untuk finish di empat besar mengingat keuntungan finansial yang dipertaruhkan. Meski demikian, petinggi klub telah bersiap melakukan tindakan tegas jika Conte merusak peluang tim untuk finish di empat besar. Kalah dari Forest akhir pekan ini akan menjadi sebuah pertimbangan bagi Levy untuk membuat keputusan. Newcastle United tertarik kait Diogo Jota dari Liverpool Durut jurnalis Jack Talbot, Newcastle United tertarik untuk merekrut penyerang Liverpool FC Diogo Jota. Penyerang Portugal itu masih berusaha kembali ke performa terbaik setelah mengalami cedera parah di awal musim. Dia melewatkan Piala Dunia 2022 di Qatar karena cedera tersebut. Diogo Jota hanya mencatatkan 14 penampilan untuk The Reds musim ini serta menyumbang 6 esis selama periode tersebut. Newcastle United perlu merogoh 70 juta pound sterling atau sekitar 1,2 triliun rupiah jika ingin mengait Diogo Jota. Eric Ten Hag puji performa Watt Weghors dan Bruno Fernandes Manager Manchester United Eric Ten Hag memberikan pujian bagi penampilan apik Watt Weghors dan Bruno Fernandes pada laga kontra Real Betis. Weghors sudah beberapa kali nyaris mencetak gol dan dia telah menciptakan begitu banyak peluang dan gol untuk orang lain dengan memberikan ruang. Sekarang dia telah mencetak golnya dan dia pantas mendapatkannya. Terkait Bruno, saya pikir dia tampil brilian pada hari ini. Dia memimpin tim sejak menit pertama dengan menunjukkan permainan yang mengesankan. Ujar Ten Hag Tutup peluang KMU, Franky De Jong mengaku bahagia di Barcelona Kelana Barcelona, Franky De Jong memberikan komentar terkait spekulasi terkait masa depannya di Camp Nou yang belakangan ini ramai diperbincangkan. De Jong memastikan bahwa dirinya bahagia berkarir di La Blaugrana. Meski demikian, Barca sendiri sebenarnya masih memiliki potensi untuk kehilangan De Jong usai kondisi keuangan klub tak kunjung membaik. Namun di sisi lain, De Jong saat ini mulai mendapatkan tempat di squad arahan staff Fernandes serta menunjukkan penampilan yang mengesankan. Rekor Simeone di Atletico Madrid lebih baik ketimbang Ferguson dan Wenger. Diego Simeone baru-baru ini menorehkan jumlah pertandingan ke-613 di era kepelatihannya di Atletico Madrid. Rekor Simeone mungkin lebih dibandingkan yang diapresiasi oleh orang-orang dalam 613 pertandingan pertamanya. Jika dibandingkan 613 laga pertama seri Alex Ferguson dengan 613 laga pertama Arsene saat melatih di Manchester United dan Arsenal. Kolo memenangkan 359 dari pertandingannya, imbang 143 dan kalah 111. Ferguson menang 331, imbang 169 dan kalah 113. Sedangkan Wenger menang 349, imbang 153 dan kalah 111. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi. Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you! Terima kasih telah menonton!